Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada sesi ini kita akan membahas tentang bab kesembilan yakni mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan pada pokok pembahasan yaitu aplikasi perusahaan dengan subahasan aplikasi perusahaan peluang dan tantangan baru subab sempat pada bab kembiran baik disini kita akan mempelajari bagaimana sih peluang dan tantangan baru buat aplikasi perusahaan dalam mencapai keunggulan operasional dan pendekatan dengan pelanggan disini kita ketahui banyak perusahaan mengimplementasikan sistem perusahaan serta sistem untuk manajemen rantai pasokan dan manajemen hubungan pelanggan karena kedua sistem tersebut merupakan instrumen-instrumen yang ampuh dalam mencapai keunggulan operasional yang primah dan meningkatkan pengambilan keputusan namun justru karena sistem tersebut sampai sangat ampuh dalam mengubah cara kerja operasional implementasinya sangat menantang beberapa tantangan tersebut akan dibahas secara singkat dan sekaligus kita mencari cara untuk mendapatkan nilai dari sistem tersebut yang pertama kita akan membahas disini tantangan dan bagi tantangan bagi aplikasi perusahaan aplikasi perusahaan melibatkan bagian-bagian software yang kompleks dan sangat mahal untuk dibeli dan implementasikan mungkin dibutuhkan waktu beberapa tahun bagi perusahaan Fortune 500 terbesar untuk menyelesaikan implementasi sistem perusahaan berskala besar atau sistem bagi SCM dan CRM total biaya rata-rata implementasi sistem besar yang berdasarkan pada perangkat lunak SAP dan Oracle meliputi software database biaya konsultasi biaya personal dan pelatihan mungkin biaya hardware dan pengeluaran biaya itu mencapai 12 juta USD dan biaya implementasi dari sistem perusahaan untuk perusahaan bersekelah menengah didasarkan pada software dari pemasok tingkat 2 seperti Epicor dan Lawson rata-rata sebesar 3,5 juta USD nah tentunya perubahan dalam ruang lingkup proyek dan tambahan pekerjaan penyesuaian menambahkan penundaan implementasi dan biaya aplikasi perusahaan bukan hanya membutuhkan perubahan teknologi yang menyeluruh tetapi juga perubahan fundamental dalam cara mengoperasionalkan bisnis disini perusahaan harus melakukan perubahan total pada proses bisnisnya agar dapat bekerja dengan perangkat lunak tersebut para karyawan harus menerima tunjangan atau harus menerima fungsi kerja dan tanggung jawab yang baru mereka harus mempelajari bagaimana mengerjakan serangkaian aktivitas kerja yang baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian-bagian lain dalam perusahaan ini membutuhkan pembelajaran organisasi yang baru nah sistem manajemen rantai pasokan mengharuskan berbagai organisasi dari berbagai divisi untuk berbagi informasi dan proses bisnis setiap partisipan di dalam sistem tersebut mungkin perlu mengubah beberapa proses dengan cara menggunakan informasi untuk menciptakan sistem terbaik dalam menjalankan rantai pasokan seperti pasokan sebagai suatu kesatu-kesatuan aplikasi perusahaan juga tentunya menimbulkan biaya penggantian nah setelah kita menerapkan suatu aplikasi perusahaan dari suatu vendor tunggal seperti SAP Oracle dan lainnya maka akan sangat mahal apabila Anda mengalihkan vendor atau perusahaan Anda akan menjadi terikat pada vendor tersebut dan mempengaruhi produknya serta memperbaharui instalasinya disini aplikasi perusahaan didasarkan pada definisi data dalam keseluruhan perusahaan kita perlu memahami dengan tepat bagaimana bisnis kita akan memanfaatkan datanya dan bagaimana data akan diorganisasikan pada sistem manajemen hubungan pelanggan manajemen rantai pasokan atau sistem perusahaan nah sistem CRM umumnya meminta kita melakukan beberapa upaya pembersihan data disini kita akan menjelaskan juga bahwa perusahaan yang menerapkan aplikasi perusahaan juga dapat menghemat waktu dan uang dengan melakukan penyesuaian hingga titik minimum sebagai contoh Kenna Metal sebuah perusahaan perkakas atau kita ketahui Kenmaster yakni sebuah perusahaan perkakas memotong logam bernilai 2 miliar dolar di Pennsylvania telah mengeluarkan uang sebesar 10 juta dolar selama 13 tahun untuk memilih haris hitam ERP dengan lebih dari 6.400 penyesuaian perusahaan sekarang menggantinya dengan versi biasa yang tidak perlu penyesuaian dari perangkat software perusahaan SAP dan mengubah proses bisnisnya untuk menyusahkan diri dengan perangkat software jadi si perusahaan itu bukan naik berdasarkan kebutuhan software yang lebih updated tapi dia akan menyesuaikan budaya perusahaan dengan software yang ada untuk meminimalisir biaya jadi pada intinya kalau kita menggunakan aplikasi pihak ketiga bukan kita merubah apa mengikuti bukan kita memaksakan aplikasi itu mengikuti kita karena jika kita mengikuti aplikasi itu mengikuti kita maka kosnya akan lebih besar tetapi perusahaan mengikuti pola dari software tersebut jadi kosnya akan lebih kecil baik berikutnya adalah aplikasi perusahaan generasi berikutnya nah kita ketahui bahwa aplikasi perusahaan generasi berikut dari SAP akan memandukan standar SOA dan dapat menghubungkan aplikasi milik SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor pelangkat lunak independen Oracle juga telah memasukkan SOA dan kapabilitas manajemen proses bisnis dalam bentuk middleware fusionnya nah kalian akan tanya apa SOA itu SOA adalah service oriented architecture nah ini sudah kita bahas pada bab 5 gitu ya perusahaan perusahaan juga dapat memanfaatkan alat tersebut untuk menciptakan platform pada proses bisnis baru yang telah ditingkatkan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi 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 perusahaan generasi berikutnya juga meliputi open source dan solusi atas permintaan demikian pula lebih banyak fungsionalitas yang tersedia pada platform mobile produk-produk open source seperti Compaire Apache Open for Business Open Bravo yang kekurangan fungsionalitas dan dukungan yang telah disediakan oleh perangkat lunak aplikasi perusahaan komersil tetapi menarik bagi perusahaan-perusahaan seperti pabrikan yang berskala kecil untuk tidak terdapat perangkat lunak yang membahankan lisensi dan biaya yang didasarkan pada pemakaian bagi bisnis berskala kecil dan menengah dalam negara-negara tertentu SAP sekarang menawarkan solusi perangkat lunak perusahaan versi berbasis cloud computing pada business on demand dan business by design nah ini kita kenal pada pembahasan sebelumnya disebut dengan software as service dan sistem perubah perusahaan versi berbasis cloud computing mulai ditawarkan oleh vendor berskala kecil seperti NetSuite dan Flash Online dari waktu ke waktu banyak perusahaan memilih menjalankan semua atau sebagian dari aplikasi perusahaan mereka berbasis cloud computing yang disesuaikan dengan kebutuhan baik berikutnya adalah tentang CRM sosial dan intelijen bisnis kita ketahui bahwa vendor perangkat lunak CRM meningkatkan produk-produk mereka untuk memperoleh keunggulan dari teknologi jejaring sosial peningkatan sosial tersebut membantu perusahaan dalam mengidentifikasi gagasan-gagasan baru dengan lebih cepat meningkatkan produktivitas tim dan mempererat interaksi dengan pelanggan sebagai contoh salesforce idea exchange memungkinkan bagi pelanggannya untuk memanfaatkan berbagai kebajikan berbagai kebajikan dengan memungkinkan pelanggannya untuk menyampaikan dan membalas gagasan-gagasan baru kita lihat bahwa Dell komputer menggerakkan teknologi ini untuk mendorong pelanggan yang memberikan saran dan suara pada konsep-konsep baru dan fitur perubahan dalam produk-produk Dell oke kita ketahui juga bahwa para karyawan yang berinteraksi dengan pelanggan melalui situs sejarah sosial seperti Facebook dan Twitter seringkali dapat menyediakan fungsi layanan pelanggan lebih cepat dan berbiaya murah ketimbang menggunakan percakapan melalui telepon dan email pelanggan yang merupakan pengguna aktif media sosial semakin menginginkan dan mengharapkan perusahaan untuk memberikan tanggapan atas kepertanyaan dan keluhan mereka melalui saluran tersebut perangkat CRM sosial atau sosial CRM memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan percakapan pelanggan dan hubungan dari situs jejaring sosial dengan proses CRM vendor CRM terkemuka sekarang menawarkan perangkat tersebut untuk memenautkan data dari jejaring sosial ke dalam perangkat lunak CRM kita ketahui bahwa CRM salusos.com dan oracle memandukan teknologi untuk memantau menelusuri dan menganalisa aktivitas media sosial dalam facebook linked linked twitter youtube dan situs lainnya vendor aplikasi intelijen bisnis dalam aplikasi perusahaan atau business enterprise application perusahaan telah menambahkan fitur intelijen bisnis untuk membantu manager dalam memperoleh lebih banyak informasi yang bermanfaat dari sebagian besar data yang dihasilkan oleh sistem-sistem tersebut meliputi pelaporan yang fleksibel analisa khusus dashboard interaktif analisa skenario dan visualisasi data ini kita akan bahas pada bab 12 ketimbang mewajibkan penggunanya meninggalkan aplikasi serta meluncurkan pelaporan terpisah dari perangkat analis vendor mulai menyertakan analitis di dalam kontek aplikasi itu sendiri mereka menawarkan produk analis pelengkap yang berdiri sendiri seperti SAP bisnis objek dan oracle bisnis intelligent enterprise edition baik demikian pembahasan sesi ke-4 pada bab ke-9 dan kurang lebihnya saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih